Perayaan 1100 tahun datangnya Islam di Rusia Islam telah masuk dan berkembang di Rusia sejak lebih dari 1000 tahun lalu Banyak etnis-etnis asli Rusia yang merupakan pemeluk agama Islam Misalnya etnis Tatar, Dagestan, Cecenia, Sirkasia, Ingus, dan lain-lain Ada lebih dari 20 juta orang Rusia yang beragama Islam Dan ada lebih dari 4.750 masjid tersebar di seluruh negeri Rusia Rusia akan mengadakan perayaan 1100 tahun Masuknya Islam ke Rusia terutama ke negara bagian Tatar, Stan Yang telah menerima agama Islam dan berkonversi menjadi negara Islam Dari masa Volga Bulgaria, periode kuno Rusia Yang dimulai pada abad 7 hingga 13 Masehi Perayaan 1100 tahun masuknya Islam ke Rusia ini Ini akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan agenda sekitar 71 acara mendukung perayaan ini Perayaan ini juga akan ditandai dengan pembangunan sebuah kompleks besar Yang dinamai Masjid Sobornaya di Kota Kazan, Tatarstan Bangunan ini akan mencangkup museum, perpustakaan, dan beberapa pameran hingga madrasah islami Sebuah pusat ilmiah untuk studi dan penyebaran manuskrip sumber-sumber Islam juga akan dibuka di Kota Kazan Fasilitas ini akan dapat diakses oleh para peneliti dan masyarakat Selain itu juga akan diadakan konferensi tentang Rusia dan dunia Islam Yang akan melibatkan partisipasi dari OKI atau Organisasi Konferensi Islam Organisasi Persatuan Negara-Negara Mayoritas Muslim dari seluruh dunia Acara perayaan 1100 tahun datangnya Islam di Rusia ini Menegaskan tentang kehebatan Rusia yang sebagai negara mampu mewujudkan harmoni antar agama-agama besar Dimana di Rusia ini terdapat puluhan juta orang Kristen dan puluhan juta orang Islam Yang hidup secara berdampingan sejarah damai Sebelum zaman modern sekarang, di Rusia pernah berjaya sebuah kerajaan Islam Yang bernama Volga Bulgaria Negara Bulgar yang pernah ada pada abad 7 hingga abad 13 Masehi Di sekitar Sungai Volga dan Sungai Kama di negara Rusia modern Saat ini Volga Bulgaria itu mencakup wilayah Republik Statarstan dan Cufasia Negara bagian di negara Rusia ini Agama Islam telah diadopsi sebagai agama negara di Volga Bulgaria Ketika pemimpinnya Khan Al-Muj atau Al-Mos Masuk agama Islam dan berubah namanya menjadi nama Jafar Daulah Abasyah di Baghdad telah mengirim seorang utusan ke Volga Bulgaria ini Yang bernama Ibnu Fadlan Sosok legendaris yang berhasil membangun hubungan antara wilayah Islam dengan wilayah Rusia Dan mengirim guru-guru agama Islam ke wilayah Volga Bulgaria ini Umat Islam Volga Bulgaria yang menguasai wilayah Volga ini berjaya dengan mengendalikan rute perdagangan antara Eropa ke Asia Tengah Sayang sekali Volga Bulgaria hancur setelah serangan bangsa Mongol pada tahun 1223 hingga 1236 Terima kasih telah menonton